oke sahabatku melanjutkan ini pembuatan kandang yang kemarin belum selesai itu ini sudah hampir selesai sahabat masih darurat semua atapnya juga masih seperti itu tapi ya kita manfaatkan aja seadanya sahabat itu yang ada dan ini adalah bentuk dari sisa-sisa pengerjaan alat-alatnya masih berseraan bahan-bahannya yang sudah terpakai dan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dan hasil kandangnya adalah seperti ini untuk ukurannya ini sekitar 60 x 60 tingginya sekitar 80 sahabat untuk ukuran ruangan untuk ruangannya kalau tinggi sampai dasar ya sekitar 1 meter 60 itu sahabat ini ayamnya sudah ada di dalam ya sahabatku ini ada dua ekor ada di dalam dan aden aja sudah masukkan dari kandang yang darurat kemarin nih sahabatku itu jadi maksudnya ini untuk menjelaskan kepada sahabatku semua untuk memasukkan ke dalam kandang ayam itu tidak perlu dipegang sahabat jadi cukup dibuka kandangnya saja atau pintunya saja sahabat seperti itu oke sahabat coba kita buka ini pintunya ini pintunya masih darurat sahabat ya ada naji pakai karet itu sementara karena ini sudah sore tadi malam hujan sampai pagi ya karena kandangnya masih darurat seperti ini ada naji manfaatin saja sementara besok kita ya kita perbaiki lagi sebisanya mungkin nah ini ayam hutan nyawrinya sahabatku ya sudah ada di dalam posisi di dalam kandang seperti ini ini nah ini ada betinanya di atas nengkrenk kita lihat dari sini ya sahabat ini nah itu betinanya seperti itu sahabat nah sana sahabat ini betinanya nengkrenk nah itu turun ini mudah-mudahan nanti sebagai kandang inap sobat kalau bisa ya sahabat kita lihat bersama perkembangan ke depannya oke next